Sebagian anak mungkin tidak suka atau tidak mau makan buah dan sayur. Padahal sayur dan buah mengandung vitamin dan mineral penting bagi tubuh sehingga sangat baik untuk dikonsumsi anak. Pasalnya, masa pertumbuhan anak menjadi satu momen yang menuntut orang tua harus benar-benar memperhatikan asupan gizi yang diterima si kecil. Oleh karena itu, orang tua harus bisa memilih asupan gizi yang memang sesuai dengan apa yang diputuhkan anak. Orang tua juga perlu mengajarkan anak untuk terbiasa mengonsumsi buah dan sayur agar kebutuhan gizi harianya terpenuhi. Lantas, apa yang dapat dilakukan orang tua jika anak susah makan buah dan sayur? Berikut adalah beberapa cara anak mengumakan sayur dan buah yang dapat dilakukan orang tua. 1. Potongan menarik Anak tidak suka makan sayur dan buah dapat dibujuk dengan menghidangkan potongan buah dengan bentuk unik sehingga menarik perhatian anak. Cara ini dapat membuat anak mau makan buah dan sayur, persepsi akan mulai berubah dan berpikir bahwa rupa runya buah-buahan tidak semengerikan yang dibayangkan selama ini. 2. Kenalkan buah manis terlebih dahulu Jangan mengenalkan buah-buahan dengan tekstur keras, rasa yang asam, sepat atau kurang menarik bagi anak. Untuk tahapan perkenalan, berikan buah-buahan dengan rasa manis terlebih dahulu karena cenderung disukai anak. Buah-buahan dengan rasa yang segar dan manis yang dapat diberikan anak seperti semangka, pisang, atau pepaya. 3. Modifikasi bentuk Sajikan buah dan sayur dalam bentuk yang berbeda karena anak sering penasaran akan hal baru. Cara kreatif bisa menambah kegemaran anak dan membuat anak mau makan buah dan sayur. Sebagai contoh dapat memodifikasi buah-buahan dengan membuat sebuah, membuat sayuran menjadi puding, dan sebagainya. 4. Jangan memberi terlalu banyak jenis Cara lain yang bisa membuat anak mau makan buah dan sayur adalah memberikannya variasi. Jangan memberikan terlalu banyak jenis buah dan sayur kepada anak. Variasi buah dan sayur bisa diatur agar anak mau makan buah dan sayur. Sebagai contoh, berikan rentang antara 7 sampai 10 hari untuk mengenalkan 1 buah pada anak-anak. Atau bahkan bisa membutuhkan waktu yang lebih dari 10 kali untuk mengenalkan 1 jenis buah atau sayur. Hal ini dikarenakan setiap anak memiliki kemampuan berbeda untuk mengidentifikasi rasa. 5. Partisipasi anak Mengajak serta anak saat mempersiapkan buah dan sayur juga bisa dilakukan supaya anak lebih tertarik untuk mencoba memakan buah. Agar anak juga tertarik dengan buah dan sayur, cara yang bisa dilakukan adalah dengan mengajak anak mengupas buah atau mencuci sayur. Hal ini bermanfaat untuk mengajari anak dalam menyiapkan buah dan sayur yang akan ia konsumsi. 6. Menyisipkan dalam bekal makanan Konsisten dalam memberikan menu buah dan sayur pada anak, tambahkan buah ke bekal anak karena hal ini bisa membuat anak rutin mengonsumsi buah-buahan. Variasinya pun bisa disesuaikan dengan kesukaan anak. 7. Perlihatkan dengan tindakan Cara membuat anak agar mau makan sayur dan buah tidak cukup dengan hanya menyediakan variasi makanan sehat ini. Penting juga bagi orang tua untuk bisa memperlihatkan tindakan yang sama. Anak bisa menjadi malas makan buah dan sayur disebabkan karena banyak faktor. Salah satunya jarang melihat orang tuanya makan buah dan sayur. Terima kasih telah menonton!